bahwa Indonesia ternyata memiliki sekolah SMK Musik Negeri yang sudah berubur, ini gak main-main nih, 72 tahun. Dalam rangka menyebut Hari Pendidikan Nasional, Kamedikbud Ristek berkolaborasi dengan seniman ternama Tanah Air menggelar sebuah konser musikal dibalut dengan sajian teatrikal di mana seluruh anggota orkestranya adalah murid dan guru SMK II, musik kasihan Yogyakarta. Mereka adalah murid-murid SMK musik II Yogyakarta yang sedang melakukan konser musikal bertema memeluk mimpi-mimpi. Konser musikal ini digelar pada Rabu Malap di Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Murid-murid SMK ini sangat menguasai alat musik mereka masing-masing, memainkan harmoni dan simfoni sekaligus paduan suara dalam kesatuan orkestra. Sekolah asal mereka adalah sekolah musik setingkat SMA tertua yang ada di Tanah Air, yakni SMK II musik kasihan Yogyakarta yang sudah berumur 72 tahun. Konser mereka kali ini terasa lebih spesial karena didukung penuh oleh Kemendikbud Ristek bersama-sama nama besar dari dunia musik dan seni peran. Seperti Hapi Salma sebagai produser, Toh Pati sebagai penata musik, Sherina Munaf, Aryo Bayu, Mawar Dejong, dan Isyana Saraswati. Sehingga hasil kolaborasi ini tidak hanya menampilkan yang terbaik dari segi musikalitas dan teatrikal, tetapi juga memberikan ilmu serta pengalaman berada di industri profesional bagi para pelajar tersebut. Menyenangkan sekali pembelajaran seperti ini di mana anak-anak betul-betul ketemu dengan dunianya merasa betul bahwa mereka juga bagian dari itu tanpa terasa bahwa itu adalah pola belajar yang sedang mereka alami. Pola belajar di mana mereka langsung terjun di industri-nya tanpa terasa mereka harus gini-gitu, gini-gitu, seperti kalau pembelajaran di kelas. Sadar betul bahwa ini akan membentuk mereka. Ini luar biasa. Terima kasih sekali. Konser teater musikal ini disebut-sebut terinspirasi dari program Merdeka Belajar yang diterapkan di perguruan tinggi Direktur Perfilman, Musik, dan Media Kemedek Butristek. Ahmad Mahendra menyatakan bahwa sekolah musik seperti ini harus lebih mendapat perhatian agar ketika para siswa lulus, mereka sudah siap dalam menjalankan pimpi-mimpi mereka sesuai minat mereka. Dan ini poin pentingnya juga sebagai upaya untuk pemajuan kebudayaan yang Undang-Undang 65 tahun 2017 yang lebih negara memfasilitasi bagi talent-talent gitu ya, terutama yang muda ini untuk lebih berkiprah dan kelihatan. Jadi itu yang sekarang sangat dimudahkan gitu ya. Di era-era yang sekarang justru talent ini kemudian bagaimana untuk dilihat sebagai talent-talent yang nanti regenerasi upaya dan ini salah satu juga untuk bagaimana membangun ekosistem di seni petunjukan terutama yang sedang kita, yang itu just partia, sedang kita jalakkan dari semua sektor gitu. Dukungan dari pemerintah ini adalah wujud nyata dalam mendorong Indonesia emas, sehingga pelajar lulusan setikat SMA sudah memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat diserap industri. Dengan begitu, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dan Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!